Dalam rakor tersebut mengemuka bahwa Drenes dan peresapan air merupakan Permasalahan utama yang menyebabkan Terjadinya banjir besar di kota Jambi Selama 2017 Gubernur Zola mengajak pemerintah kota Jambi Dan balai wilayah sungai Sumatera 6 Untuk bersinergi bahu-membau Mengatasi berbagai permasalahan yang potensial Menyebabkan terjadinya banjir Gubernur Zola mengungkapkan Masalah drenes perkotaan, kondisi aliran sungai Wilayah resapan yang sudah beralih fungsi Menjadi perumahan, pelebaran jalan Pembebasan lahan, flyover Perlu tersedianya daerah tangkapan air Yang memadai, serta perlu adanya Kajian dari dampak pembangunan jalan Merupakan masalah serius yang harus diselesaikan Bersama Secara bersinergi antara pemerintah provinsi Jambi Pemerintah kota Jambi dan balai wilayah sungai Keberadaan sejumlah perumahan di kota Jambi Ikut menjadi penyebab banjir yang terjadi Di kota Jambi Karena drenes yang dibangun oleh pihak pengembang Tidak sesuai dengan ketentuan Serta tidak adanya daerah resapan air Selain itu juga terjadi penimbunan Di daerah resapan air itu sendiri Untuk mendirikan perumahan Kami lakukan rapat Lebih intensif Dengan PMK-Pemkot Hari ini kota Jambi Yang fokus kepada infrastruktur Karena keluhan masyarakat 80-90% itu masalah infrastruktur Kami undang Dari PMK-Pemkot Nanti sebelas semua Ya Kami dudukan dengan balai Dan juga dengan Pemprov Dari Bapadanya PU-nya Untuk mencarikan solusi Permasalahan setiap Ambil Contoh misalnya di kota Jambi Ini masalah Banjir kemarin Ya Tadi sudah di Panjir Lebar Ada 8 jalur Ya Termasuk yang kemarin itu Yang di Bougainville Ya Menjadi masalah Nah Kita butuh Langkah-langkah Yang Dalam Jangka waktu dekat Dan juga jangka panjang Jangka panjang tadi Bagaimana kita ingin Agar air ini lebih mudah Ke sungai Batanghari Tetapi juga itu Butuh biaya yang besar Tadi dari balai Bisa Pak Tapi kita buat perencanaan dulu Baru 2019 Aksinya Terlalu lama Nah kita butuh Ada aksi yang cepat Artinya apakah setiap tahun Hujan Dan curah hujan ini Kita lihat Tidak bisa kita prediksikan Karena hujan sebentar Banjir Sudah sebentar Banjir Nah Jadi saya sudah bilang Tadi kita sepakat Sudah kita Jangan mengatakan Oh ini kewenangan 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 Kasian Nanti masyarakat Jadi sekarang Duduk sama-sama Banjir ini mau selesai Berapa tahun Ya Misalnya 1 tahun 2 tahun Nah dalam 1 tahun ini Apa yang mau dikerjakan Jalur mana yang mau dilakukan Misalkan Ayo kita lakukan Normalisasi Nah di titik mana Tadi juga di jalan nasional Saya sampaikan Jalan nasional itu Ada boxnya Covernya Drenasinya itu menyempit Lebih jauh Zola menjelaskan Nantinya akan diadakan juga Rapat koordinasi Bersama Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi Untuk mengatasi Permasalahan yang ada Terutama Keluhan dari masyarakat Termasuk Permasalahan infrastruktur Juandra Prajitno Jek TV Melaporkan